hai oke halo guys jumpa lagi di channel piston fly nah di video kali ini kita akan oprek-oprek untuk bagian CVT posisinya bagian puli depan nanti akan kita coba ganti untuk puli kita pakai puli PCX ya jadi sebelumnya puli PCX ini memang udah pernah saya ganti udah pernah saya pakai di Honda Vario 150 ya Nah tapi saya pengen coba di motor ini nah seperti apa hasilnya nanti teman-teman bisa simak videonya sampai dengan akhir ya nanti kita akan ganti untuk puli depannya menggunakan puli PCX dan kita akan coba tes ini masih standaran dulu ya Nah untuk speednya eh sebelum kita ganti ini kita coba dulu Oke kita coba dulu ini kita starter eh kita kunci kontak on kita nyalakan nah ini untuk speed ya maksudnya kecepatan ini standar dua sebelum diganti menggunakan puli PCX nah kurang lebih segitu ya untuk ya ini karena memang untuk pulinya puli depannya memang udah udah apa ya udah aus juga nah jadi dapatnya segitu ya ini masih standar juga ya memang untuk puli di depannya depannya memang seharusnya ini udah harus ganti dan ya makanya kita akan coba nanti menggunakan puli custom PCX yang ubah derajat 13,8 oke oke langsung aja kita bongkar dan kita ganti nah ini udah udah ya ini bekasnya udah pernah diakalin juga ya teamplas gitu ya pokoknya ini udah aus lah udah lama banget dan ini yang akan kita ganti ini menggunakan punyanya PCX ya Nah ini teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya ya jelas lebih besar ini ya Nah untuk bagian tengahnya bagian tengahnya kita kita menggunakan ini originalnya ya itu masih bisa masuk tahu yang ini juga udah ada pengangnya nih sama aja ya ini ini bekas dipakai di vario 150 atau bisa juga dipakai di vario 125 nah ini untuk rollernya saya pakai yang bekas yang sebelumnya juga ini untuk ukuran rollernya 10 gram sama 12 ya 10 sama 12 ini saya mix gitu ya ini kita pasang aja Nah kenapa saya menggunakan yang yang lebih yang gramnya lebih kecil ya karena supaya tarikan awalnya juga dapat dan tenaganya juga ada ya kalau terlalu berat itu yang yang udah pernah saya alamin ya saya pakai yang 15 di vario itu terlalu berat tapi memang untuk di 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 putaran atasnya itu dapat ya tapi di putaran bawahnya kurang dapat makanya dipakai in roller yang lebih kecil dan ini juga karena ini 125 ya ini set bakalan nyoba dan nanti seperti apa untuk hasilnya nanti akan saya share ya untuk hasilnya untuk gimana enaknya gitu ya ini kita pasang dulu ke motornya Oke dan ini dia guys ya ini udah terpasang untuk pulih PCI nya dengan spek 13,8 rajat ya untuk kemiringannya ini menggunakan PCI yang 150 ya bukan yang 160 ya jadi ini yang PCI versi sebelumnya nah yang seperti ini ini tapi udah di bagian rollernya juga udah di coak ya nah ini waktu itu saya beli kurang lebih di harga 300 ribuan kurang lah ya 200 lebih 250an lebih lah kalau teman-teman pengen mencari cari bisa dicari di toko online gitu ya itu banyak yang jual nah ini jadi seperti ini oke untuk pulih PCI ini saya menggunakan roller ukuran 10 gram di seling dengan 12 gram ya ini saya menggunakan itu terus kemudian saya menggunakan eh ring ya ring punya Mio tapi saya pakai punya Mio yang lama gitu ya yang agak tebalan seperti itu dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu untuk bagian sini nah ini seharusnya saya menggunakan ini ya setelah si ring yang ini ini saya harusnya menggunakan ini tapi saya tidak menggunakan karena terlalu maju ya sebenarnya sih bisa-bisa aja cuman ya untuk yang varian yang seperti ini 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 kan masih menggunakan selah ya masih menggunakan engkol dan engkolnya otomatis nggak digunakan gitu ya karena apa karena mentok gitu ya terlalu udah saya coba gitu ya dengan berbagai cara tetep nggak bisa gitu ya alhasil ya tidak digunakan gitu guys ya nah jadinya seperti ini untuk bagian yang ininya nah ini ya bagian ininya nggak dipakai ini saya copot ya jadinya seperti ini nah ini tinggal dipasang dan aman gitu ya ya saya otomatis kayak vario lama gitu eh vario baru ya nggak pakai selahan atau nggak pakai engkol gitu ya yang di yang perlu diperhatikan kalau nggak pakai engkol ya paling bagian aki ya karena aki itu harus prima untuk kalau nggak pakai engkol ya ya sama seperti vario yang baru baru-baru kan sekarang udah nggak pakai selahan gitu ya tapi tetep aman sih ya kalau menurut saya tetep aman yang penting akinya juga aman gitu dan indikator aki juga nggak merah ya nggak apa-apa sih ya nggak ngaruh lah intinya ya jadi seperti itu ya ini kita kita coba dulu guys nah itu ya jadi temen-temen tadi bisa melihat untuk bagian sendal itu di atas dan kita akan coba untuk lihat di speedometer ya ini dia untuk bagian speedometer kita akan coba nyampe berapa gitu guys ya ini setelah diganti nah nyampe 140 ya yang sebelumnya 110 atau 120 ini nyampe 140 ya ada perbedaan gitu ya dan untuk tenaganya sih ada sih ya sama seperti yang sebelumnya cuman ini standar dua ya kalau untuk standar apa kalau untuk dipakai jalan eh kurang paham juga nah mungkin ada temen-temen yang pernah nyoba ya bisa share untuk pengalamannya di kolom komentar ya jujur kalau saya sendiri untuk sampai 120 aja itu udah gemeteran ya kalau saya merubah ini ya lebih ke tenaga sih ya tenaganya itu lebih ada dan kalau menurut saya lebih enak gitu ya dong menggunakan kuli yang besar gitu lebih lebih enak aja gitu nah oke jadi demikian untuk video kita kali ini ya untuk penggantian kuli depan untuk PCI di motor Honda Vario 125 dan seperti itulah untuk hasilnya temen-temen bisa nilai sendiri oke jadi demikian untuk video kali ini semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya terima kasih